Intro Sebanyak 493 orang tenaga kontrak yang dinyatakan layak untuk lanjut bekerja di lingkungan pemerintah Aceh di tahun 2022 mengikrarkan sumpah serta menandatangani pakta integritas pada Senin 3 Januari 2022. Sumpah dan penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan di Gedung Serbanguna Kantor Gubernur Aceh diucapkan sesaat sebelum mereka menerima surat keputusan kerja dari pimpinan biru masing-masing yang disaksikan langsung oleh asisten administrasi umum Sekda Aceh yaitu Dr. Iskandar AP SOS MSI. Dalam sambutannya, Gubernur Aceh yang dibacakan oleh asisten administrasi umum Sekda Aceh, Dr. Iskandar AP SOS MSI menyampaikan tahun 2022 menjadi tahun terakhir bagi seluruh tenaga kontrak di lingkungan pemerintah Aceh untuk berkarir. Hal itu didasarkan pada Pasal 99 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Mengacu pada kebijakan tersebut, maka pada tahun 2023, seluruh tenaga kerja non-PNS tidak lagi bisa bekerja pada instansi-instansi pemerintah Aceh sebagai tenaga kontrak. Meski demikian, Iskandar meyakini dengan kekuatan dan semangat yang dimiliki para pegawai tenaga kontrak bisa lebih menggali potensi diri dengan memanfaatkan waktu tersisa untuk terus menambah ilmu dan pengalaman sehingga menjadi bekal setelah nanti tidak lagi bekerja sebagai tenaga kontrak pada pemerintah Aceh. Namun demikian, meskipun di tahun 2022 ini menjadi tahun terakhir bekerja, bukan berarti kinerja lantas menurun. Sebab di tahun ini kinerja tekon akan terus dievaluasi setiap 3 bulan. Oleh sebab itu, para pegawai non-PNS ini harus memiliki sikap positif dan tekun karena sikap itu akan membawa pada kesuksesan. Ia mengingatkan para tekon agar senantiasa bekerja dengan baik karena segala bentuk pekerjaan selama itu halal dan diniatkan sebagai ibadah, maka akan membawa berkah dalam kehidupan. Untuk itu, Iskandar mengimbau seluruh tenaga kontrak yang sudah menerima ASK untuk segera memulai kerja dengan sungguh-sungguh. Tingkatkan loyalitas kinerja kepada pimpinan karena loyalitas merupakan hal penting dan tanpa itu pula maka roda organisasi tidak akan berputar dan tujuan organisasi tidak akan tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu tenaga kontrak di Sekretari Daerah Aceh mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan Bapak Sekretari Daerah Aceh karena pada hari kerja ini kami sudah mendapatkan dan sudah menerima SK dan baru kali ini seluruh pegawai kontrak di Sekretari Daerah Aceh menerima SK pada hari pertama kerja. Sekali lagi kami cek lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekretari Daerah Aceh